hai 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 bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh lanjutkan pelajaran kita masih dari kitab berusul lukullah rabbi ya Hai type insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita di bagian masih di pelajaran yang ke-18 bagian B ya kalau sebelumnya kita udah ambil pelajaran ke-18 bagian A sekarang kita ambil pelajaran ke-18 bagian B silakan buka langsung di kitabnya di halaman 129 hai 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 di pertemuan sebelumnya kita sudah ambil siwar kita sudah baca ada satu percakapan dari situ bagian juga sudah kerjakan latihan tentang bagaimana penggunaan an-an jika setelahnya ada file motor ya kemarin kita katakan at-at-at-at-at-at-at-at kemasukan an-an jadi ya sekunu ya jelisuna kemasukan an-an jadi an-an jadi suhu dan seterusnya sekarang kita juga masih akan membahas tentang hal itu tapi dengan domit-domit yang lain type ta'amal mayali perhatikan berikut ini bagian pertamanya harus kita perhatikan huwa ya jelisuh ini tidak ada masalah ya huwa ya jelisuh bukan masalah nah sekarang kalau kita menambahkan kata yuridu dan yuridu itu harus kita tambahkan an setelahnya huwa yuridu an yadhaba apa fungsi an disini artinya sih nggak ada artinya kalau terjemahkan nggak ada artinya tapi dia fungsinya salah satunya adalah untuk memisahkan antara fi'il yang pertama dan fi'il yang kedua karena nggak boleh kita mengatakan huwa yuridu yadhaba nggak boleh harus ada yang memisahkan disitu dan datanglah an untuk memisahkan disini huwa yuridu an yadhaba sekaligus slide sebagai masalah ma'awal ya insya Allah nanti akan kita bahas masalah ma'awal nih huwa yuridu an yadhaba nah jadi apa perubahan yang terjadi disini yang tadinya nyatoma berubah menjadi fathah nah itu perubahan yang terjadi itu domir huwa bagaimana kalau domir hiya sama juga hiya tazhabu ya hiya turidu an tad tazhabah berubah menjadi fathah juga an tad tazhabu itu juga domir anta ya maka di diberubah juga menjadi an tad antazhabah intinya apa kalau ada an maka rokat yang tadinya doma berubah menjadi fathah jika domir-domirnya adalah huwa hiya anta dan ana nahmu jadi lima domir ini kalau dia kemasukan an maka domir fi'il tersebut harus berharokat fathah ana jadinya azhaba nahnum jadi nalhaba gitu ya kalau kemasukan an sebelumnya bagian yang kedua perhatikan hum yadzhabuna hum yuriduna an yadzhabu apa perubahan yang terjadi perubahannya disini ada nun disini gak ada nah apa yang menyebabkan dia berubah yaitu adanya an ini disini kan gak ada an jadi tetap ada nunnya gitu ya jadi an ini dia telah menghapus nun yang ada tadi di domir hum ingat domir hum ya antum itu juga antum itu juga anti tiga domir ini dikenal dengan nama al-af'al al-khamsah fi'il mudarehnya dinamakan al-af'al al-khamsah fi'il yang lima ini ada tiga karena dua lagi itu jarang digunakan fokus aja di tiga ini dulu begitu juga tadhabuna adanunnya disini gak ada nun tadhabina adanun disini gak ada nun ya berarti fungsi dari an disini adalah menghapuskan nun kalau di alif tadi fungsi dari nu an adalah untuk memfathahkan kalau disini fungsinya adalah menghapus menghapus nun kemudian yang jim fungsi nun selanjutnya hum na yadzhabna ini domir hum na hum na yuriduna an yadzhabna apa perubahan yang terjadi yadzhabna gak ada perubahan kan yadzhabna sama yadzhabna sama berarti ada an ataupun tidak ada an di domir hum na itu tetap begitu saja gak perlu berubah yadzhabna ya yadzhabna walaupun ada an disitu nah berarti di domir hum na an itu tidak memberi pengaruh ya an tidak berpengaruh disini ya tidak memberi memberi pengaruh tidak memberi pengaruh ya tapi kalau disini tadi di domir hum antum dan anti dia memberi pengaruh apa pengaruhnya menghapus menghapus nun ya kalau disini apa fungsi an tadi disini memfathah memfathahkan gitu ya jadi fungsi an itu ada tiga yang pertama dia memfathahkan kapan itu kalau domirnya hua ya anta ana dan nah kapan dia menghapus nun kalau domirnya hum antum dan senti kapan dia tidak memberi pengaruh kalau domirnya hun dan antun antuna berarti kesimpulannya apa kesimpulannya an itu tergantung kepada domir apa yang datang setelahnya gitu ya an ditambah fiil mudori kan fiil mudori banyak domirnya nah domir yang mana jadi tergantung kepada domir apa yang ada maka dia akan beramal tergantung kepada domir yang ada disitu secara ringkasnya kita buatkan slide disini kita coba jelaskan disini sekarang kita mulai dari domir hua hua yad habu hua yad habu ini dalam keadaan merfo berarti hum apa yad habuna hiya tad habu itu sudah kita hafal semua ya tasrif ini anta tad habu antum tad habuna kita mulai dari yad habu yad habu disini yad habu kalau merfo merfunya dengan doma ya berarti kalau kita katakan erob yad habu kita katakan yad habu fiil mudori merfo dengan doma doma merfo un wala maturaf ihi antum antum kalau yad habuna juga sama kalau ada merfo hanya saja bedanya tanda merfo nya beda tanda merfo nya apa? subuh tun nun namanya bukan doma bukan doma karena yad habuna gak ada domanya ada doma gak disitu gak ada gak ada doma disitu jadi tidak ada doma disini nah maka alamat yad habunya adalah subuh tun nun subuh tadinya tetap tetap nyen nun ini adanya nun ini bukan nun saja jangan katakan marfu walamatu rafihi nun salah walamatu rafihi subuh tun nun tetap nyen nun kemudian hiya tad habu tad habu kita katakan marfu hiya tad habu kalau dia marfu maka tanda marfu nya adalah doma normal berarti tad habu ada doma di akhirnya nanti doma inilah sebagai tanda tanda iropnya baik kemudian anta anta sama hiya sama ya sama-sama juga doma berarti sama tanda iropnya juga doma dan tad habuna marfu nya dengan subuh tun nun subuh anun sama dengan hum tadi berarti hum sama antum itu sama makanya kita kasih warna kuning ini berarti dia beda sendiri dia baik domir selanjutnya nanti kita lihat kita selesaikan lima domir ini dulu ini berarti yad habu kalau dia marfu tetap hua yad habu nah sekarang pertanyaannya kapan dia marfu yad habu ini atau domir hua ini yaitu ketika tidak ada an sebelumnya itu aja ya jadi kalau gak ada apapun sebelumnya misalkan ada domir doa domir itu kan gak memberi pengaruh kepada harokat fiil maka dia kembali ke harokat aslinya adalah dom doma maka kalau disuruh yad habu kita katakan kenapa marfu ya karena disini gak ada an yang disini ada hanya domir saja gak ada an gak ada lam gak ada saudaranya disini kalau gak ada apa-apa yaudah tetap di harokat aslinya kalau sebut contohnya hum yad habuna hum juga gak merubah harokat berarti yad habuna marfu ingat kapan dia dekatan marfu ya ketika dia tidak dalam keadaan mansupat teman jerur itu aja ya kapan dia marfu ya kalau gak mansupat teman jerur kapan siang ya kalau gak malam gitu aja kemudian hiya tazhabu marfu dengan doma tadi ya biasanya juga sama anta tazhabu marfu dengan doma tazhabuna ini marfu bukan dengan nun tapi istubutun nun namanya tetapnya nun ini jelas ya masuk ke domir selanjutnya domir anti tazhabina antunna tazhabna ana azhabu nahnu nazhabu ada berapa domir yang kita tidak ambil disini berarti dia gak perlu mabini dia anti tazhabina mana marfu dengan apa subutun nun adanya nun ini subutun nun artinya adanya nun tetapnya nun gak dihapus nunnya itu maksudnya ya kemudian tazhabna tazhabna kalau dalam keadaan marfu dia mabini jadi gak disebutkan dia tanda marfu apa antunna fiil mudori marfu dengan fathah marfu dengan doma marfu dengan kasro gak boleh jadi dia gak disebutkan tandanya maka kita katakan tazhabna fiil mudori mabini selesai maka dia kasih warna merah disini mabini dia sendirian kalau azhabu sama seperti saudara-saudara yang tadi dia marfu dengan doma nazhabu juga sama marfu dengan doma maka kalau kita mengatakan anti anti tazhabina subutunun antunna tazhabna nah dia tetap walaupun apapun yang ada sebelumnya apalagi gak ada apa-apa sebelumnya disini hanya ada domir doang maka tazhabna ya tetap harokatnya begini aja gak berubah-ubah kemudian azhabu ana azhabu nah azhabu tetap pengen doma di marfu nah nun azhabu juga baik itu dalam keadaan marfu sekarang kita pindah ke yang mansur ya domirnya masih sama huwa hum ya anta antum dan seterusnya huwa yadhabu hum yadhabu nah ini tentu sudah kita hafal semua antah tadhabu antum tadhabuna sekarang bagaimana kalau dia mansur huwa yadhabu kalau dia mansur mansupnya dengan patah jadinya apa nah kalau yadhabuna mansupnya dengan hasfunnun hasfu artinya menghapus ini bedanya dengan tadi hasfu butun-tun terlawannya hasfu artinya menghapus subuh artinya tidak dihapus gitu ya nah kemudian tadhabu mansup dengan patah berarti belum menjadi tadhaban nah ini juga sama ini juga sama hasfunnun kita lihat contohnya sekarang yadhabu tadinya berakhiran doma sekarang kemasukan an menjadi yad yadhabah berarti dia mansup dengan fat fathah berarti kalau disulungi roh yadhabah ini kita katakan yadhabah mansupi ilun mudoriun mansupun bil bil fathah kenapa mansup dengan fathah karena ada an sebelumnya kalau gak ada an ini yaudah doma gak usah rupa-rupa nah berarti jawabannya kenapa atau kapan ilmu dori dikatakan mansup kalau ada an sebelumnya kembali ke pengertian irop perubahan harokat akhir satu kata kalau ada faktor yang masuk ada amil kalau gak ada amil yang masuk yaudah biarkan markup nah kemudian hasfunnun contohnya an yadhabu ini kita lihat tadi ya an yajelisu an yakro'u an yakhulu an yakhudu dan seterusnya hasfunnun ya perhatikan disini hiadhabu nah ada nunnya ada disini ada gak? gak ada nunnya harus dihapus itu yang masuk dengan hasfun hasfunnun kemudian hiyatazhabu kemasukan an menjadi antazhabah hiyaturidu antazhabah gak boleh antazhabu karena sudah ada an disini karena kita tadi mengatakan hiya itu mansupnya dengan fathab anta anta juga mansupnya dengan fathab sama tazhabah juga kemudian tazhabuna sama dengan hum tadi berarti hum dan antum ini yang dia agak beda sendiri iropnya itu dengan hasfun hasfunnun yang lain iropnya dengan fathab dia dengan hasfun hasfunnun kita masuk ke yang lain anti tazhabina antunna tazhabna anna alzhabu nah nun alzhabu tazhabina kalau dia mansup maka dia dengan hasfunnun ingat kalau warna kuning begini dia hasfunnun pasti maka jadinya antazhabi asal katanya apa tazhabina ada nunnya tapi kalau sudah kemasukan an maka nunnya harus di hilangkan kemudian antunna antunna tadi kita katakan dia mabeni maka kalau dia mansup yang gak ada tandanya tetap dia berubah tetap berubah antazhabna ada yang hilang gak disini gak ada sama kan antazhabna adaan atau tidak adaan ya tetap karena apa karena dia mabeni mabeni artinya apa artinya tetap kokoh azhabu azhabu mansup kalau mansup dengan fatah dia mansupnya maka jadinya an-ad an-ad-hab nadhabu kemasukan an maka dia masuk dengan fatah jadinya an-ad-hab nah itu ya type kita kembali ke kitab latihan yang kelima sekarang kita latihan yang sudah kita lihat sudah kita pelajari tadi kita latihan tadi kira-kira masih ingat gak yuridu at-tulabu'an jadi titik ilal mudhaf ilal mudhafiq dan tentukan dulu domirnya ya at-tulab domirnya apa domirnya hum ya at-tulab domirnya domirnya hum berarti yazhabu jadi yazhabuna ya kita sudah ketemu kata yazhabuna tapi ada an disini an tadi menghapus nun berarti menjadi yazhabu berarti yuridu at-tulab an yazhabu ilal mudhafiq dan itu langkah-langkahnya ya coba tekan sekali lagi ya usamah aturidu'an titik ilam tabil bari ditakhudal barqiyata usamah domirnya apa usamah an anta domir anta kalau yazhabu menjadi apa taz tazhabu ini langkah yang kedua nah kemudian tazhabu ini kan berharian domar sekarang disini ada an berarti menjadi taz tazhaba gitu ya baik sekali lagi langkah yang ketiga apa langkah yang ketiga anna uridu domirnya apa anna itu langkah pertama kita tentukan domirnya ini sudah ada domirnya domir anna kemudian yazhabu kalau domir anna menjadi apa az azhabu azhabu berakhiran doma kemasukan an menjadi azhaba nah itu step by stepnya ya an azhaba ini tentukan domirnya terlebih dahulu nampak tentukan domir dulu yuridu'ammi ammi paman saya paman laki-laki di domir huwa orang ketiga nah yazhabu domir huwa tetap ya tetap yazhabu yang saja yazhabu kan masih mentah masih aman dia belum masukkan amil sekarang kita masukkan amil jadi yaz yazhabu yuridu'ammi annyadha yazhabu kemudian dari tahapannya tadi yang pertama kita tentukan domirnya terlebih dahulu contohnya disini aynaturidena domirnya apa disini domirnya domir antun antunna kalau diawali dengan tak diahiri dengan antun itu antunna biasanya aynaturidena yang ketemu domir antunna masukkan ke yazhabu yazhabu ditasrip jadi antunam jadi tadhabna nah kita punya tad tadhabna sudah ketemu tadhabna tadhabna itu sudah kita katakan tadi kalau domir antunna itu dia mabni mabni jadi dia tidak tidak akan berubah walaupun kemasukan anna jadi kalau walaupun kemasukan an dia tetap menjadi tadhabna baik nomor enam nahnu nuridu ini sudah ini gampang untuk domirnya karena sudah ada nahnu disitu berarti gambirnya nahnu apa tadi yazhabu berarti nazhabu kita ketemu nazhabu ini masih berharokat doma masih mentah masukkan an ke dalamnya jadi an an naz nazhaba jadi dia langsung dengan an tadi kemudian akhawati yuridna ini gambarnya gambarnya hunna kalau diawali dengan ya akhiri dengan nun itu hunna kalau diawali dengan tak diakhiri nun itu antunna hunna kalau yazhabu menjadi yaz yazhabna nah yazhabna kemasukan an tetap yazhabna berarti yaz habna sudah kita katakan tadi ya bahwasanya domir antunna dan domir hunna itu dia mag mag selainnya bisa berubah tapi kalau hunna dia tidak berubah sama dengan antunna tadi baik nomor 8 ummi turidu ummi domirnya apa domirnya hiya berarti yazhabu jadi tad tad habu baik tad habu ini masih mentah masih beralka doma masukkan an jadi tad tad haba baik arti ummi turidu antad haba ila sa'idah hiya ditashtari dawan tapi kita lihat arti-artinya ini sudah tahu semua insyaAllah yuridu tulab an yazhabu ilal muthab muthab artinya museum sama maktabil bari kantor pos al-barqiyah artinya paket paket atau bisa juga artinya telegram type jendah jendah itu jendah kemudian asbu al-mukbil muqbil artinya depan artinya depan sa'idalia artinya apotek dawan artinya mambat kemudian nomor 9 mata turidina turidina ini dombernya apa dombernya anti turidina itu dombernya anti maka yazhabu anti menjadi tad tadhabi kemasukan an menjadi tadhabi kita hapus nunnya ingat ya kalau dombir anti antum sama hum itu di hapus nunnya ya ikhwan aturiduna ant tad tadhabu aturiduna dombir antum jadi dihapus nunnya tadhabu baik lanjut nomor alatian yang ke-6 akmil kundan minal jumal alatiyah biwada'i fi'lil mudari munasibin lengkapi kalimat kalimat berikut dengan meletakkan fi'l mudari yang cocok fi'l mudari kita ubah kita ubah fi'l mudari karena yang diminta fi'l mudari ya ya rifu ya sedangkan disini failnya apa aturlab berarti ya rifu kita ubah menjadi domir hum ya rifuna ya ya rifuna itu domir hum kita masukkan li menjadi apa li li ya rifu ingat amal li sama ar itu sama berarti kharajatullabu minal usuli li ya rifu sababan daudai jelas ya li rifu dari kata ya rifuna masukkan li karena li itu kan dia memansukkan li itu termasuk nasibah sama seperti an li sama an itu sama amalannya maka dia memansukkan kalau dia memansukkan yang dimansukkan dimansukkan disini adalah domirhum dan domirhum itu harus dihapus nunnya ya rifuna menjadi ya ya rifu kita ganti dengan adik farikh wah di akhirnya baik kemudian nomor dua min ay idha'atinturidunaan di titik al-akhbar dari siaran mana kalian ingin di titik berita wahai para ikhwan wahai saudara-saudaraku nanti mendengar disini karena berita mendengar berita mendengar bahasa rapnya samia yasma'u kita punya fiil yasma'u dari fiil yasma'u ini kita sesuaikan turiduna domirnya antum berarti yasma'una kita ubah menjadi antum menjadi tasma'una nah sekarang tasma'una kita masukkan an jadi harus dihapus nunnya jadinya tas tasma'un ya itu step-by-stepnya min ayyida atin turiduna antas ma'u al-akhbar ya ikhwan jelas ya jadi ini jawabannya tasma'un kemudian nomor tiga ya zainab ayyuki nuki an dititik hadal unwa nabil lukat il forensi ya wahai zanep apakah memungkinkan bagimu untuk dititik alamat ini dengan bahasa Perancis berarti maksudnya menulis menulis alamat menulis bahasa apa-apa kata bayak yaktubu kita punya kata yaktubu pakai modori tadi katanya pakai yaktubu sekarang yaktubu kita sesuaikan dengan domir zainab wahai zainab berarti an anti anti kalau yaktubu menjadi tak tubi tak tubi nah tak tubi nah tak tubi nah kemasukan an menjadi tak tak tubi oh ini gak perlu ganti gak perlu ditambah alif tetap begini tak tubi hapus aja gak perlu dikasih alif yang baru ditambahkan alif disini dihapus menurutnya tentunya ilal mudir ke kepala sekolah berarti apa disini berarti zahabah zahabah yad 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 habu kita sudah punya yad habu disini kita sudah yakin yad habu yang kita pilih sekarang kita sesuaikan yad habu at talibat itu domirnya huna yad habu menjadi yad yad habna yad yad habna kemudian masukkan liyad hab liyad habna kenapa gak ada yang berubah karena domir huna itu mabeni itu ingat ya domir huna sama antuna gak akan berubah liyad habna baik mungkin tiba-tiba agak sedikit sudut ya banyak yang harus kita ingat misalnya dengan latihan nanti akan paham dengan sendirinya misalnya nanti banyak latihan fokus saja diulang-ulang terus sampai benar-benar tidak ada lagi tempat tersendatnya jadi hurjah sering-sering nanti type nomor 5 datang para santri ke jamiah islamiah dari negara yang berbeda-beda untuk ngapain untuk dididik bahasa arab untuk mempelajari bahasa mempelajari bahasa arab mempelajari bahasa arabnya adalah darosa yaderusu boleh juga kita pilih darosa yang lebih gampang darosa yaderusu kita sudah punya yaderusu atulab atulab gambarnya hum berarti yaderusu yaderusu nah yaderusu nah kemasukan li li itu kan menasopkan disini berarti li yaderu yaderusu kita hapus alif apa namanya nunnya nomor 6 aturi dena titik alkohwa ya banat nah berarti kopi minum berarti ya apa minum bahasa arabnya syariba yash robu syariba yash robu kita sesuaikan dombirnya banat banat itu dombirnya hun huna tapi disini ada yanya berarti dombirnya antun antun berarti orangnya ada diajak bicara karena ya itu pasti untuk orang yang ada di hadapan berarti dombirnya antun dombir antun yash robu menjadi tash 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 kenapa kadang berubah karena antun itu mab mab ni sama dengan huna tadi ya huna sama antun itu mab mab ni nomor 7 ya ayyuhal ikhwan la takhruju minal pasli qobla an titik al-mudarris jangan keluar dari kelas sebelum sebelum guru berarti sebelum keluarnya guru berarti kalau fa'ilnya almudarris kita lihat fa'ilnya ke depan disini boleh fa'il itu ada di depan berarti almudarris maka dia dombirnya apa berarti yakhru yakhruju kemudian kemasukan di an yakhru yakhru jah latah ruj minal pasli qobla an yakhru jal mudarris ukhru ukhru ba'da an ba'da an apa disini ukhru ba'da an yakhru ukhru ukhru ba'da an yakhru ukhru ukhru ba'da yakhru ya karena ini Semua kebalikannya ke Al-Mudaris Keluarlah sekalian wahai para sentri Setelah Keluarnya dia Yaitu guru Dan masuklah ke kelas sebelum masuknya Dia Yaitu Al-Mudaris tadi Baik Dan nomor 8 Anti Al-Mudaris 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 Minum Syaribah Yashrobu Yashrobu Anti Tashrobinah Litasrobinah Masukkan li menjadi Litasrobi Kita hapus nunnya Anti Harujati Minalfasli Litasrobi Al-Maa Alayhsagadali Baik Jelas ya Baik Kemudian Ta'amal Mayali Perhatikan berikut ini Al-Mudariul Marfu Ini domir-domirnya ya Kemudian Alamaturrafak Ini tanda-tanda Marfu Jadi kita Fokus ke sini dulu ya Ini dibagi jadi dua saja ini Gampang dipahami Jadi dia ada dua disini Yang sebelah kanan Ini yang Marfu Yang ini yang mensub Ya Kita mulai dari Marfu Ya Zhabu Marfunya dengan apa? Doma Dengan doma ini ya Kita tanda Marfunya dia Ya Zhabu Nah Marfunya dengan apa? Dengan Subutun Nun Ya Dengan adanya Nun ini Bukan Nun juga ya Kurang tepat Kalau kita katakan Nun Tapi Tetapnya Nun Karena dia Nanti Ada apa tidak Nunnya Nah itu yang menjadi Tanda Iropnya Gitu ya Ada apa tidaknya Misalkan kalau kita lagi sakit Ya Ada apa tidaknya Tanda-tanda di kulit Di kulit kita Tanda di badan kita Itu adanya Tanda adanya apa? Penyakit kita Nah itu maksudnya Jadi ada apa tidaknya Nun ini Tapi bukan Nun itu sendiri Jadi tandanya Tahit Kemudian Tazhabu Nah ini tanda Iropnya adalah Doma Ya Tanda Iropnya Marfu dengan Doma Nanti ya Zhabu Dembirnya apa? Dembirnya Hua Berarti Hua Nanti marfunya dengan Doma Kemudian ya Zhabu Nah dembirnya apa? Dembirnya Hum Ya Zhabu Nah Kemudian Tazhabu Dembirnya apa? Dembirnya Hiya Taib Berarti Hua Hum Hiya Ini dia Hua dengan Doma Hiya Diwa dengan Doma Nyahum saja Yang dengan Subutun Subutunun Itu dalam keadaan marfu Sekarang kita lihat Yang dalam keadaan mansub Yang Hua tadi Kalau mansub Dengan Fathah Berarti An Ya Zhabu Kapan dari kita Kalau ada An masuk Sebelumnya An Ya Zhabu Yang tadinya Ya Zhabu Menjadi Ya Zhabu Jadi kalau ditanya Kapan marfu Ya kalau dia tidak mansub Atau majurur Dan majurur kita belum bahas ya Nanti insya Allah setelah Bapak ini Jadi kapan dia mansub Kalau ada An Kapan dia marfu Kalau dia tidak sedang mansub Atau majurur Itu aja Ya Karena marfu enggak Ada huruf-huruf yang bisa Memarfukan Kalau mansub Kalau mansub An Lamu ta'lil Tadi itu salah satu Yang memansubkan Antuna wasif Berarti Ya Zhaba Itu dengan Fathah Kalau ada An Ya Zhaba Ya Zhabuna Menjadi Ya Zhabu Kalau ada An-nya An Ya Zhabu Berarti tanda Iropnya adalah Hasfun Hasfun Nun Tazhaba Dari tadinya Tazhabu Menjadi Antazhaba Itu perubahnya Ya Zhabu An Ya Zhaba Ya Zhabuna An Ya Zhabu Tadhabu Antadhaba Nah ini Tanda Tanda Irop Fi'il Mutore Di tiga domir ini Huwa Kum Samahya Nah sekarang kita Ambil domir yang lain Sisanya Domir yang lainnya Baik Kita mulai dari domir Apa ini Domir Antuna Domir Antuna Antuna Tadhabna Mabni Katanya Mabni Berarti Gak akan Rubah Jadi Kalau Masukkan Ahd Juga Tetap Antadhabna Makanya Dimansub Juga Mabni Tadhabu Tadhabu Domir apa Bisa Damer Kia Damer Anta Ini Damer Anta Tadhabu Dengan Doma Kemudian Kalau Dia Mansub Ada Antadha Tadhaba Dengan Fath Fath Jadi Doma Berubah Menjadi Fath Tapi Kalau Mabni Tadi Tetap Berubah Satu-satunya Mabni Ditambah Sama Huna Di sini Ditulis Huna Diwakili Sama Antum Tadhabuna Subutunun Tadhabina Juga Sama Subutunun Tadhabuna Domir Antum Tadhabina Domir Anti Tadhabna Ini Tadhabina 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 Kenapa Dihulang Dua Kali Salah Satunya Kemungkinan Salah Satu Tadhabina Ini Antunna Ini mungkin Salah Tulis Di sini Ini Seharusnya Hunnah Atau Di atasnya Hunnah Jadi Antunna Sama Hunnah Itu Mabni Kemudian Azhabu Damir Anan Azhabu Damir Nah Nuh Baik Berarti Kesimpulannya Yang Menggunakan Subutunun Atau Hashunun Yang perlu kita Perhatikan Itu adalah Di domir Pertama Domir Hum Ini yang perlu Diperhatikan Sisanya itu Gampang Karena sama-sama Semua Domah 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 Fata Fata Yang perlu kita Perhatikan Itu adalah Di domir Hum Kemudian Domir Antum Sama domir Anti Tiga domir Ini yang perlu Kita perhatikan Ini yang kita Kenal dengan Al-af-al Al-famsah Fi'il yang lima Tapi kok Cuma tiga Masih ada dua Lagi Itu di domir Humah Sama antumah Itu jarang Digunakan Insya Allah Nanti akan Ada perinciannya Di nahu Kita kembali Lagi Nanti ketemu Dengan ini Lagi Tapi dengan Perincian Lagi Insya Allah Tahab Tahit Jadi tiga Ini saja Fokus ya Hafalkan Di tiga Ini sisanya Itu kan Sama saja Kecuali Yang Mabani Tadi Mabani Sudah 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 Sisanya Itu berarti Doma Kalau dalam Marfu Fathah Kalau dalam Keadaan Mansur Perhatikan Ta'amal Mayali Allah Itu berasal dari Kata Andanla Seperti yang kita Sampaikan tadi Arju Antadehula Arju Allah Tadehula Kalau Kalimatnya Positif Ini kalimat Positif ya Saya mengharapkan Engkau untuk Masuk Ini positif Kalimat Positif Dia Tidak Ada Kata Tidak Disitu Arju Anla Tadehula Saya berharap Kamu Tidak Masuk Kalimat Negatif Itu cara Menambahkan Positif Negatif Bisa Kita Nulis Anla Atau Boleh Kita gabung Jadi Allah Boleh Dua-duanya Kalau Allah Lain lagi Artinya Allah Lain lagi Kalau Anla Jadi Allah Baik Jadi ini Kalimat Positif Dan Negatif Yang Terkecoh Nanti Makananya Arju An Tadehula Arju Allah Tadehula Jadi ada An juga Sebenarnya Disini Jadi jangan kita Mengatakan Nanti Oh Allah Itu Dia memansukkan Karena Tadehula Disini Enggak Yang memansukkan Itu An Hanya 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 Ini Enggak Gabung Jadi Enggak Kelihatan Ini Aslinya Disini An Jadi La Tidak Terpengaruh Oleh An Tapi An Ini Memberi Pengaruh Tadehula Itu Maksudnya Kemudian Yang Kesempatan Kalmasjidi Madrasah Ini Seperti Masjid Maka Dia Termasuk Huruf Min Huruf Iljar Harfun Min Huruf Iljar Berarti Dia Beramal Sebagaimana Fii Ila An Ala Dan Seterusnya Hadhil Qahuwatu Kalmai Hamidun Kaslanu Kazamilihi Saatika Saatika Jadi Dia Selalu Mati Lur Setelah K Jadi Bedakan Dengan Kafdomir Kalau Kafdomir Itu Tentu Letaknya Di belakang Saatika Kalau K Yang Huruf Jart Tentu Tanya Di awal Mungkin Huruf Jart Ada Di Belakang Jelas Ya Itu Kaf Yang Artinya Seperti Let Tasbih Untuk Menyerup Baik Jadi Masing-masing Huruf Jart Punya Fungsi Fungsi Dia Kalau Kaf Ini Fungsinya Untuk Tasbih Untuk Penyerup Baik Al Kalimat Jadi Kesaka Kesaka Tambar Yang Sudah Kita Temui Tadi Adatun Perbuatan Yang Berulang Ulang Ada Jenitas Malabis Malabis Itu Jamah Dari Malbas Makanya Dia Selalu Pakai Muanas Dia Malabis Itu Hadiri Malabis Dia Jamah Dari Malbas Artinya Pakaian Baju Celana Itu Termasuk Malabis Tapi Kalau Tau Itu Baju Serum Muthaf Jamah Matahif Artinya Museum Hadik Kotul Hayawana Artinya Kebun Binatang Kemudian Ulbah Artinya Kaleng Ulbah Itu Kaleng Tapi Bukan Kaleng Apa Maksudnya Kaleng Untuk Mainan Wadah Sebenarnya Kurang Kaleng Jadi Ulbah Itu Apa Ya Kemasan Paket Kaleng Tempat Kita Menyimpan Sesuatu Misalkan Kaleng Susu Indomilk Itu Kaleng Itu Dernamakan Ulbah 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 Itu Bisa Kotak Bisa Kaleng 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 Susu Kaleng Saedaliyah Artinya Apotek Saedaliyah Apotek Baik Itu Pelajaran Yang Ke-18 Soalnya Kita Lanjutkan Nanti Di Pelajaran Ke-19 Kita Masuk Ke Tarkip Yang Lainnya Jadi Kita Akan Masuk Ke-LAN Yang Selanjutnya Itu LAN Jadi Sudah Kita Jelaskan Kemarin Bahasanya Pelajaran Yang Ke-18 Dan Seterusnya Ini Nanti Kita Terus Mempelajari Tentang Erop Nah Jadi Benar-benar Dipokuskan Harus Banyak Yang Harus Kita Ingat Nantinya Ini Kapan Romah Kapan Potah Disini Ini 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 Inti Dari Nahu Ini Porsi Pembahasan Yang Paling Besar Kalau Dalam Atas Dunia Pembahasan Tanda Erop Jadi Harus Diperhatikan Baik-baik Disini Harus Sering Di Meroja Karena Ini Mungkin Bisa Jadi Karena Ini Sangat Penting Sangat Membantu Sekali Dalam Memahami Isi Bacaan Kitab Nantinya Baik Barakallahu Fikum Jamian Zadakallahu Hirson Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menambah Semangat Kita Untuk Terus Merojah Dengan Niat Untuk Memahami Al-Quran Dan Senah Nabi Kita Kita Cukupkan Dengan Doa Kaptur Majlis Assalamualaikum Waalaikum Warahmatullahi Wabarakatuh